selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena laki-laki itu bekerja baik dan awalnya kelihatan sebagai seorang yang baik lembut dan penyayang maka dia pun memutuskan untuk mengikuti suaminya dan meninggalkan imannya namun ternyata semua berubah setelah ia menikah dan meninggalkan imannya pelan-pelan sebuah suaminya berubah dan yang asli muncul ternyata dia seorang yang lekas keras dan fanatik dengan agamanya lalu pekerjaan suaminya juga mulai mengalami kegagalan karena berbagai hal ketika dia mulai memiliki anak kebutuhan keluarga bertambah namun penghasilan keluarga berkurang sementara dia hanya menjadi ibu rumah tangga sejak menikah dengan semua kesusahan hidupnya itu ibu muda ini pun hanya bisa pasrah namun rencana Tuhan memang lain dalam ketidakpastian hidup dan masa depan keluarga tiba-tiba dia rindu kembali ke gereja mengikuti Misa dan menerima komuninya dia hanya mengurung niat itu dalam hatinya karena dia takut suaminya marah sampai suatu waktu dia menyampaikan niat itu kepada suaminya dan terlihat benar suaminya marah dan menolak mendengar itu dia semakin sedih dan takut namun hatinya tetap mengatakan untuk tidak menyerah lalu ia berdoa serius saya sendirian malam hari dia dan suaminya dia saat malam hari saat suaminya tidur atau waktu lain ketika dia sendiri di rumah suatu malam suaminya bermimpi dalam mimpi itu dia melihat seorang perempuan berlokin putih berkilau berparas cantik sekali dan wajahnya yang bersesimu mendatangnya dia kaget melihatnya namun juga terkagum-kagum tiba-tiba dia terbangun dan memandang istrinya yang berbahar di sampingnya namun tidak berkata apa-apa ketika bangun pagi dia mengatakan istrinya bahwa dia tidak berkeberat istrinya ke gereja hari kemudian dia mengantar istrinya ke gereja dan disana dia sempat melihat patung benar meriah dalam gereja setelah selesai setelah selesai misal dia menjemput kembali istrinya pulang ke rumah di rumah dia mempertanya patung perempuan siapa yang ada di meja dalam gereja itu istrinya hanya menjawab itu patung bunah meriah ibu yesus dan ia pun hanya terdiam dalam perjalanan waktu ibu itu menceritakan kisah hidupnya kepada pastor proki dan menyampaikan niatnya untuk kembali aktif ke gereja dan menerima pemeni pastor langsung minta dia untuk merespikan pernikahannya dalam gereja katolik mendengar itu hatinya bagai susuk pedang karena takut bagaimana reaksi suaminya kelak setiba di rumah dia menceritakan niatnya itu kepada suaminya dan meminta suaminya untuk merespikan pernikahan mereka di gereja suaminya marah sekali mendengarnya itu namun ibu itu yang menyerah terus-menerus dia berdoa memohon pertolongan bunda meriah suatu waktu suaminya bermimpi lagi dikuning oleh perempuan berkein putih berperas cantik itu memandang dia ia serah kaget dan bangun dari ibu tidurnya waktu itu pikirnya mulai berubah harus berasa dan pikir aneh dalam dirinya karena dia menghalangi niat istrinya di waktu pagi dia menceritakan mimpi itu kepada istrinya dia bertanya lagi siapa perempuan di gereja itu istrinya menjawab itu bunda mariah ibu yesus akhirnya sang suami itu pun menceritakan mimpinya bahwa ini yang kedua kali dia bermimpi didatang perempuan berkein putih dan perempuan cantik itu dia mengakui bahwa perempuan itu tidak berkata apa-apa tetapi dia kagum melihatnya dan dia hanya kaget saja mengapa perempuan itu datang dan mengapa dia bermimpi setiap kali dia menghadapi tantangan berat sehubung dengan permintaan istrinya itu untuk kembali ke gerejaan dan menikah secara katolik lalu dia menceritakan siap bunda mariah dalam gereja katolik bahwa bunda mariah itu adalah bunda Yesus yang dihormat dalam gereja katolik dan umat juga sering meminta pertolongan dan doa-doa kepadanya untuk kebutuhan mereka bunda mariah itu seperti ibu bagi umat katolik selalu menolong mereka mendoakan melalui doa yang dihormat kepada tuan surga ibu itu pun menceritakan kepada suaminya bahwa kalau dia juga selalu berdoa umat pertolongan bunda mariah melalui doa serio suaminya pun heran dan menjadi berubah suaminya minta kepada istrinya untuk terus mendoakan keluarga mereka dan minta pertolongan bunda mariah itu untuk kebutuhan keluarga mereka istrinya sangat bahagia dengan perkataan dan perubahan sikap suaminya setelah setelah itu suaminya memutuskan untuk menyetujui niat istrinya melalui pernikahan mereka dalam gereja setelah melalui persiapan yang cukup panjang mereka pun menikah di gereja walau suaminya tetap mengandung agamanya sendiri sejak saat itu semuanya berjalan baik aranya pelan-pelan keluarga suaminya tahu bahwa ia sudah kembali ke gereja dan mereka pun sudah lama keraman lama-keraman bisa menerima kenyataan itu tak lama kemudian dia mendapat pekerjaan baru sederhana tetap bisa menghidup keluarganya berkat pengumuman yang diperolehnya di gereja suaminya pun mengalami banyak perubahan sejak saat itu dia berjanji untuk mengantar dan menjemput istrinya di gereja dan bahkan menunggu di luar gereja sampai miselesai kemudian karena pengalaman pertolongan bunuh-bunuhnya itu ibu ini mulai aktif di gereja setiap hari minggu dan bisa jumat pertama lalu mengikuti regio meriah suaminya selalu mendukungnya dan selalu berpesan jangan lupa doa keluarga kita dan terus meminta supaya sang bunda itu mau nolong kita ya mas ya ma pesan ini pesan itu selalu membuat istrinya terharu dan membuat dia semakin bersemangat dalam iman yang akan berdoa serius tahun lalu ketika menemunya ketika aku menemunya sudah lebih dari dua tahun ibu itu datang kembali ke gereja dan keluarganya pelan-pelan berubah suaminya pun mulai memiliki usaha sendiri dan berjalan lancar ibu ini pun tak henti-henti bersyukur karena Tuhan dan kepada bunuh Maria dan sabda bahagia yang dicapkan Yes pun terlihat berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Matthew 4 6 Matthew 5 4-6 semoga pertolongan bunuh Maria pun selalu meminta kita sekalian Mereka semakin tekan berdoa dan juga mengikuti misi kudus untuk menerima ke Yesus menerima santapan kebenaran darah darahnya setiap hari amin selamat menikmati selamat menikmati